Ya Hai, what's up everybody? Welcome back with me again Oke, bagaimana keberikan sumber desain? Apakah baik-baik saja? Semoga kalian memberikan kesehatan, ketanangan, kebahagiaan, dan juga ke damaihan dari kalian, oke? Oke, baik-baik saja di video kali ini, kita akan kembali membayakan sebuah chat history horror ya Chat history horror kali ini, berjudul tentang ruangan rahasia Ruangan rahasia, yang berarti ruangan tersebut sangat rahasia, tidak boleh diketahui oleh orang lain ya Ada apakah di ruangan tersebut? Kenapa bisa sampai nggak boleh orang tahu gitu kan? Kita nggak tahu ya Jadi kita nggak usah banyak umumnya, kita akan langsung aja menuju ke chat history horornya ya Apakah chat history horor kali ini dapat membuat kita merinding atau malah garing, oke? Jadi kita nggak usah banyak umumnya, and 1, 2, 3, let's go Bone, oke, ini chat dari si Bone Maksudnya tuh ya Ya Jim katanya Sorry ya, lo jadi nungguin rumah gue, kata kita Oke, iya nggak apa-apa katanya Lo nggak ada keperluan kan, kata kita ya Jadi kita namanya Jim ya Nggak ada sih, katanya Takutnya lo ada urusan malam ini, katanya Oke, jadi ini tuh tentang si Bone itu mau nungguin rumahnya si Jim ya Rumah kita ya Nggak Jim, santai aja ya, kata si Bone, oke Emang lo kemana sih, kata Jim? Eh, kata Bone Tumben, apa itu? Tumben, tumbenan lo pergi jauh katanya, oke Jadi kita mau pergi jauh, lalu si Bone ini disuruh untuk menjaga rumahnya si Jim ya, tau kita Ada urusan gue, kata kita Biasalah soal bisnis, oh my love Bisnis nih, kok gue nggak diajak, hahaha, kata Bone Ntar gampang gue kasih komisi, katanya Oh my love Bisnis apa, nic? Siap, katanya Tapi rumah lo agak serak Why? Agak serem mungkin ya Serem gimana, kata kita Serem aja, katanya Oke, jadi si Bone ngerasa rumahnya si Jim ini serem Gue ngerasa nggak sendiri, katanya Kayak ada orang lain, kata si Bone Emang nggak ada siapa-siapa di rumah lo, kata Bone Nggak ada, Bone Lo mah banyak ngehayal kali, kata kita Gue kan tinggal sendiri, katanya Oke Padahal kita tinggal sendiri ya, tapi ngerasa ada orang lain, si Bone Oh gitu ya, kata si Bone Emang kenapa sih harus ditungguin, katanya Emang lo punya barang apa di rumah lo, katanya Ya gue takut ada maling aja, katanya Nggak ada, gue nggak punya barang berharga, kata kita Ya terus kalau ada maling, maling apa gitu Kalau nggak punya barang berharga ya Ya terus, kata si Bone Ya nggak apa-apa, takut aja Lo nggak mau, ya Atau kepaksa, kata kita Nungguin rumah gue, katanya Oh apakah si Bone kepaksa gitu nungguin rumah kita Nggak Jim, gue ikhlas, katanya Oke, gue penasaran aja, kata si Bone Iya oke, katanya Oh, si Bone ngirim foto apa nih Apa sih? Ini pintu apaan Jim, katanya Jangan dibuka, kata kita Oh, kenapa? Kok jangan dibuka? Jangan ya jangan, kata kita Oh my lord, kenapa nih? Kenapa, kata si Bone Pintunya agak aneh juga sih ya Lo malah mencurigakan, kata Bone Nggak ada apa-apa, katanya Yakin lo, kata si Bone Udah, jauhin pintu itu, kata kita Kita suruh jauhin pintu itu ya Agak mencurigakan juga sih, eh, sifat kita Sikap kita Kenapa sih, kata Bone Bone, lo niat nungguin rumah gue nggak, kata kita Lo niat bantuin gue nggak sih, kata kita Karena banyak tanya ya Ya, gue niat, kata Bone Yaudah, jangan sembarangan Masuk ruangan, katanya Apalagi itu rumah orang, gitu kan Oke, disini si Jim Memperlihatkan sebuah sikap yang agak mencurigakan ya Karena ketika ditanya tentang sebuah pintu yang aneh tersebut Tentang ruangan tersebut Si Jim malah nggak boleh ke situ, katanya Jangan, pokoknya jangan ke situ Itu kan curiga ya, mencurigakan, oke Oke deh, katanya, kata si Bone Sorry ya, gue ngelarang Lo Masuk ruangan, oke Maksudnya gue ngelarang Ngelarang lo Padahal gue Yang nyuruh Lo Jagain rumah gue, katanya Oke, minta maaf kita ya Ya, nggak apa-apa Jim, katanya Karena gue udah ada di ruangan itu Apa? Kok lo nggak sopan sih, kata kita Kan gue udah bilang Jangan masuk Ya, jangan masuk, katanya Oke, pake tanda seru ya Si Jim marah, tampaknya Lo mencurigakan soalnya Emang bener sih, mencurigakan Dan dia udah masuk ke ruangan itu Dan ini Apa nih? Buset dah, ini ruangan apa Berantakan Berantakan banget, katanya Ini harus isi ruangannya Please Bone, lo keluar dari ruangan itu Sekarang juga, katanya Oke, disini keliatan ruangannya itu kayak Nggak diurus banget ya Emang ada apa di ruangan ini, kata si Bone ya Sampai-sampai lo ketakutan gitu, katanya Lo nyimpen rahasia apa, kata si Bone Oh Bone, please Bone Lo temen gue Jadi, gue Ingin lo Keluar Dari ruangan itu sekarang juga, kata kita ya Ya, kamu harus beri dulu alasannya kenapa ya Please, Jim Berikan alasan kenapa si Bone Nggak boleh masuk ke ruangan itu ya Supaya jelas gitu kan Supaya lebih jelas My love Wah, makin curiga gue, kata si Bone Iya sih Jangan-jangan lo nyimpen mayat ya Jaga omongan lo ya, kata kita Bentar, gue pengen menjelajah sedikit, katanya Haha Bone, jangan Bone, kata kita Oke Demi kebaikan lo, katanya Oke Demi kebaikan lo, katanya Gue omongin Lo jangan masuk terlalu dalam, katanya Bone, please Bone Maksudnya ada apa nih Demi kebaikan Bone Maksudnya ada apa nih Jim Gila sih Oke, kenapa Bone Lo nyimpen apaan ini, katanya Oke Nyimpen apaan sih Wah, apaan tuh Jelasin ke gue itu apa, Jim Oke, ini kayak memanukin gitu Tapi cuma badannya doang ya Bone, lo udah masuk ke ruangan itu, katanya Gak nyangka gue Oke Gak nyangka apa, kata si Bone Apa sih, ini apa sih Kenapa gitu kan Jelasin ke gue tentang boneka-boneka Menyeramkan itu, katanya Kenapa lo nyimpen begituan di rumah lo Kata si Bone Sorry Bone Gue gak bisa bantu lo, katanya Bantu apaan sih Oh my love Bantu apa, kata Bone Serem Apa Serem mending gue keluar dah, katanya Percuma lo keluar dari situ Kalo lo udah nemuin ruangan itu Udah Gak ada Apa tuh Gak ada harapan katanya Oke Kenapa si Jim bilang seperti itu ya Bilang gak ada harapan Kalo misalkan si Bone udah nemuin ruangan tersebut Ruangan yang banyak banget Badan dari mana kini Kenapa gitu kan Apa yang akan terjadi Jika si Bone mengetahui ruangan tersebut ya Jadi siapa sebenernya Jim ini ya Harapan apa Gak jelas lah katanya Emang gak jelas sih Sumpah Eh Jim Kok ada orang katanya Oh my love Padahal tadi bilangnya gak ada orang ya Gue gak denger suara orang katanya Siapa itu Padahal tadi si Jim bilangnya Dia tinggal sendiri di rumahnya Jim jawab Jim katanya Katanya lo sendiri di rumah Kata si Bone Gue kan udah bilang Jangan masuk ke Pintu itu katanya Kenapa lo ngeyel Sih kata kita Soalnya kamu mencurigakan Jim Kenapa sih Jim Kata si Bone ya Gue jadi takut katanya Jim itu siapa katanya Oh my love Siapa sih Why Who are you Siapa itu Siapa kamu Eh seru banget sih Itu siapa jawab katanya Maaf Kok malah minta maaf sih Please ya Jim Maaf kenapa katanya Jim Oh Dia deketin gue Jim Jim Oh my love Siapa kok ada orang lagi ya Jim Tolong Apa sih Tolong Jaya Maaf Bon Kamu Terlalu Bandel katanya Aku udah bilang Jangan masuk Tapi kamu malah Masuk katanya Itu adalah Ruang rahasia Rahasia bisnisku Oh jadi ini ada Bisnisnya si Jim Kita gak tau bisnis apaan ya Kenapa meribatkan sebuah Manukuin Atau boneka manukin ya Apakah itu manusia Dan itu adalah Partner kerjaku katanya Dia akan Dia akan Membawamu Jalan hidup Jalan hidupku katanya Semua Eh semoga Kamu tenang Kamu tenang bone Semoga kamu tenang bone Oh my love Semoga kamu tenang bone Apakah si bone Meninggal Oke jadi akhirnya Si bone gak tau Gak jelas Si bone Apakah meninggal Atau dicuri Gitu kan I don't know Atau disekap Maksudnya tuh Dan si Jim ini ternyata Adalah orang yang sangat Mencurigakan Dan sangat aneh ya Dia mempunyai Sua bisnis Yang sangat aneh ya Contohnya tadi ya Dia punya ruangan Di Asia Yang dimana Di ruangan itu Adalah menyimpan Sebuah barang Bisnisnya gitu kan Yang Barangnya tersebut Adalah sebuah Mana queen ya Badan mana queen Segini gitu kan Oh my love Apa-apa Bisnis apa Yang dilakukan Oleh si Jim ya I don't know Ya oke Mungkin itulah Chat history horror kali ini Bagaimana kalian Apakah chat history horror kali ini Membuat kalian Merinding Atau malah Garing Comment di bawah oke Ya oke Mungkin cukup Sampai sini dulu ya Video kali ini I thank you for watching This video Mohon maaf Ya gila ada perbuatan Atau perkataan Yang tidak enak Yang sengaja Malaupun tidak disengaja ya Sampai di sini I can And see you next time Sub indo by broth3rmax